berantakan sekali minggu produktif dan jika ada komentar atau saran boleh tinggalkan di kolom komentar dan untuk yang selalu setia nonton youtube aku terima kasih banyak atas dukungan kalian aku selalu semangat untuk upload video-video baru nah untuk kali ini temanya berbeda ya disini aku ada makeover studio nah ini ceritanya ruangan 1,5 meter ke 2 meter ini adalah ruangan khusus aku buat sesuatu atau berkarya gitu ya karena aku seneng kerajinan atau handbag-handbag gitu nah terus aku juga berencana untuk perjualan ya nanti mungkin di lain waktu aku akan invokan produk-produk aku itu apa aja dan aku dijual dimana aja dan sekarang aku belum launching karena aku masih mengumpulkan dan cari referensi untuk produk akunya nah disini aku beresin dulu meja karena meja ini akan dipindahkan ke samping dan aku akan menambahkan satu meja di ruangan aku nah ini yang berantangan tadi di bawah ini aku simpan-simpan di meja ini karena biar kosong dulu tempatnya karena kan ini ruangannya sempit banget sempit banget ya teman-teman jadi aku harus meminimalisir dulu barang-barang perintilannya dalam satu tempat kayak gitu nah disini aku masukin meja aku meja belajar yang aku dulu nah disini aku masukin ukurannya sih kecil ya 1 meter kurang gitu sekitar 60 sentian lah nah ini aku juga beresin dulu pojokan yang akan dipindahkan yang akan ditempatin meja yang tadi sebelumnya nah yang meja ini ini aku dorong dulu ini agak khususan juga sih karena ruangannya itu sempit banget gitu teman-teman ya jadi harus sedikit ekstra dan ini barang-barangnya pada berjatuhan sebagian aku pindahin dulu ke meja yang putih tadi tuh kan jatuh lagi jadi studio ini itu untuk buat aku bikin video youtube atau atau aku bikin handmade kerajinan-kerajinan itu disini dan untuk budgetin aku juga disini jadi ini aku studio aku ini ibaratnya adalah tempat curahan dan apapun tentang aku gitu nah disini udah ya si mejanya aku masukin dulu nah jadi ini ceritanya meja yang tinggi ini tuh untuk ketika aku buat alat-alat stasioneri gitu lah gitu kayak misalkan bikin cikinot atau ininya mah atk gitu lah buat kebutuhan-kebutuhan kertas kayak gitu untuk jurnaling atau dan lain-lain atau desain-desain stiker ini aku disini nah di ini sebelumnya aku pakai dulu stiker stiker warna coklat biar warnanya sepadan dengan meja yang lain tapi ini agak coklat tua tapi gak apa-apa perpaduan tapi masih selaras gitu ya nah ini aku atasnya aja yang dipasang karena kan coklat sama putih itu cocok ya karena putih itu standar ya warnanya nah ini sebenarnya ini pelan-pelan ya teman-teman tapi kan karena videonya biar singkat jadi aku percepat nah jadi kayak gini mejanya aku rapihin dulu biar enak dipandangnya gitu ya nah jadi ya mungkin penampakannya seperti ini teman-teman namanya juga baru ya baru pasang-pasang kayak gini gitu ya nah udah selesai kita rapihin dulu ya teman-teman next nah disini aku mulai merancang atau menyimpan alat-alat yang aku suka pakai biar lebih pas dan untuk tadi pemotong keras itu aku simpan ini sebenarnya meja komputer ya tapi karena aku pakai laptop jadi gak usah pakai keyboard lagi jadi yang tempat keyboard tadi aku simpan untuk alat pemotong kertasnya untuk meja yang ini meja sudut ya ini mejanya aku dibalikin arah gitu biar sejajar dengan meja yang tinggi nah disini juga aku rapihin dulu untuk alat-alatnya dan aku rapih-rapihkan serapi mungkin gitu agar tempatnya maksimal gitu jadi penempatannya itu maksimal benar-benar bisa kepakai gitu ya nah ini meja yang tadi yang aku tumpuk-tumpukin disini mulai aku rapihin nah itu sebenarnya tong sampah yang 4 itu adalah tempat mainan anak aku tapi aku pakai lumayan karena anak aku kan malah lebih suka ke mobil-mobilan nah jadi yang tempat sampah ininya untuk aku simpan di studio aku biar nanti kalau misalkan ada sampah-sampah kecil bisa dimasukin dulu ke situ nah disini aku juga masuk-masukin jadi dus dus yang tadi itu adalah dus bekas kemasan laminating aku nah disini aku simpan kertas HVS kayak untuk stiker kayak gitu intinya untuk ATK-ATK nah ini juga aku rapihin meja-meja yang di meja itu ya dilanjut nah ini pembulung kertas Alhamdulillah ya nyicil gitu ya aku memiliki barang-barang ini itu nyicil jadi gak sekali gue beli ini tuh nyicil dari mungkin nyicil dari perbulan setahun yang lalu gitu jadi gak langsung aku punya barang-barang sebanyak ini nah disini ini untuk tempat aku budgeting atau vlog video aku ini khusus gitu ya jadi ada tempat khusus karena kalau bikin vlog itu enaknya lesehan jadi ini khusus untuk yang lesehan dan meja yang tadi aku pakai stiker itu untuk pakai kursi nah ini kertas-kertas juga aku rapihin ini kertasnya sebenarnya udah gak kepakai tapi biar gak jadi sampah aku kumpulin dulu untuk kalau misalkan amin gitu ya kalau misalkan ada odoran aku bisa pakai kertas itu buat kertas cacah biar nanti gak usah banyak menggunakan bubble wrap gitu ya nah disini hand sanitizer disimpen cash tray aku disimpen nah untuk untuk alat pemotong kertas aku simpen di meja yang ada plastiknya itu nah sekarang ini kolong mejanya ya kolong meja sudutnya awalnya itu tempat buku-buku aku bikin budgeting ya teman-teman nah disini juga kayak stiker ini tuh stiker untuk kamar tapi kayaknya gak cukup jadi gak dilanjut untuk pemasangannya jadi aku simpen dulu disini nah ini yang kemarin beli itu laci ya laci yang 9 aku sebenarnya beli 5 tapi aku pakainya 2 rencana sih yang 3 nya akan aku jual gitu nah disini stiker yang tadi aku simpen di sudut dan barang ini aku simpen di sudut agar tidak banyak memakan tempat gitu jadi memaksimalkan tempat gitu ya nah untuk stiker juga aku simpen disini karena ya pokoknya mah studio ini tuh banyak manfaatnya lah bisa dipakai semuanya all in one gitu untuk topless-topless juga itu rencananya kalau misalkan produk aku udah jadi aku simpen buat stoknya gitu nah ini yang tadi ya karena kan kalau sortir barang itu harus rapih resik rajin sama rawat rapih resik rajin rawat nah ini aku rapihin dulu nah untuk kardus yang isi topless itu tuh yaitu bekas laci yang pink ya teman-teman disini pulpen-pulpen sama pensil warna aku simpen dalam dua gelas disini ini videonya seenggak aja aku cepetin karena kalau misalkan lama kan ngebosenin gitu ya teman-teman jadi aku cepetin tiga kali lipatnya disini juga ada alat buat pemanas bukan buat pemanas itu buat ngehanatin badan ya nah disini juga aku siapin nah ini rencananya bukan senyalanya ceritanya ini tuh adalah tempat untuk produk jadi aku sama tempat packaging gitu disimpen di satu tempat jadi ada satu meja untuk aku produksi satu meja untuk packaging sama satu meja untuk aku bikin video budgeting gitu jadi ada tiga tempat ya teman-teman disini juga aku mulai menata-menata meja biar lebih rapih nah ini gunting simpen alat-alat untuk menggunting atau apapun itu aku simpen disitu nah disini aku rapihin dulu alat laminatingnya sama lacinya sama diffusernya ya ini aku kebingungan posisinya itu harus ngadap mana disini aku udah mulai membersihkan laminatnya dan ini ada anak aku dateng lucu banget ini ngeganggu sampai kameranya itu ngebalik gitu dan aku gak sadar sampai aku selesai sapu dan baru kok kameranya sih gak ada belakang gitu ternyata dimainin sama anak aku ya teman-teman dan ini cukup lama juga karena anak aku itu suka penasaran sama mamahnya nah ini jadi hasil akhirnya itu sprainnya sebenarnya tadi pas video itu kebalik ya aku pasangnya nah jadi kayak gini ya teman-teman dan itu anak aku lagi bergaya lagi menikmati suasana baru ruangan aku nah jadi kayak gini tempatnya dan lebih rapih daripada yang pertama tadi untuk yang nonton sampai akhir terima kasih banyak jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa like komen dan share nah disini sebelum video diakhiri aku kasih tunjuk kegiatan aku kalau misalkan aku lagi nge-review budgeting aku nah enakan jadi kayak lebih nyaman aja sih gak sempit dan gak berantakan juga sekian video dari aku semoga bermanfaat yaudah dadah samaligum rwb sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati